Intro Antusiasmu warga untuk mengikuti Lomba Kampung Bersih dan Aman atau LKPA Kabupaten Syerang 2023 kian bergeliat. Salah satunya ialah di Desa Marga Giri, Kecamatan Bojo Negara, Kabupaten Syerang. Warga Kampung Sumur Gading sangat antusias dalam mengikuti LKPA tahun ini. Bahkan, mereka menyulap lahan kosong yang pernah dijadikan tempat sampah liar menjadi taman yang bagus dan nyaman. Anak-anak tampak senang bermain di taman yang dua bulan lalu masih menjadi lokasi pembuangan sampah liar tersebut. Mereka terlihat asyik bermain di atas rumah pohon sambil bercanda. Terlihat pula pemuda dan bapak-bapak yang tengah berusaha membuat kursi dari limbah kayu agar nyaman dijadikan tempat duduk. Salah satu pemuda Arwi 05, Kampung Sumur Gading, Ibnu Sefudin mengatakan jika pada dua bulan lalu kondisi lahan milik warga tersebut tidak terurus banyak sampah. Untuk lahan, sebenarnya ini lahan pribadi yang pas waktu itu, kita anggap dua bulan yang lalu, itu benar-benar kacau lah itu kan. Sampah ada di sini, terus kondisi alang-alang aja ada yang seperti ini. Dan masyarakat pun kalau tiap malam itu kadang jarang ada yang berani lewat sini. Ya bisa dikatakanlah horor lah sedikit horor. Tapi dengan adanya kegiatan LKBA ini, masyarakat antusiasta sangat luar biasa sampai bisa menciptakan, sampai bisa mengelola lahan hingga seperti ini gitu. Minimalnya kan ada feedback baiknya ke kita, yang tadinya kita takut lewat sini, tapi dengan bangga lah, bisa senang lah gitu. Iya, terus juga terdapat kegiatan yang benar-benar positif. Kebetulan untuk konsep taman ini, namanya Taman Gading. Taman Gading itu, diantaranya ada Taman Pintar, Taman Bermain, dan Taman Hiburan. Sementara itu, kasih pemberdayaan dan kesejahteraan desa Marga Giri, Sugiri, menyambut baik tindakan masyarakat yang memiliki kepedulian untuk membuat lingkungannya semakin nyaman. Terima kasih telah menonton!